Halo, saya Audrey dari Alaya Pilate. Kalau kalian ada yang merasa tidak nyaman atau sakit di lutut, mari kita coba latihan ini. Langsung kita mulai ya. Duduk di tulang duduk kalian. Kakinya posisi diamond seperti ini. Telapak kakinya saling menempel satu sama lain. Tangan di depan, kita akan melakukan spine stretch di posisi ini. Inhale, exhale, roll the neck, lalu shoulder. Aktifkan abdominals kalian, masukkan abdominals-nya, round back. Bawa tubuh kalian sedikit ke depan, inhale, exhale. Duduk tegak, kembali ke duduk tegak lagi. And exhale. Dari leher, pundak. Abdominals aktif. Tarik nafas. Bayangkan seperti kalian bersender balik. Di belakang ada tembok. Dua kali lagi. Inhale. Exhale. exhale. Blue. Gimana? ��志 sono di belakang. Tapan alot. Sekarang inhale, exhale, tarik masuk tulang ekor, abdominalsnya masuk ke dalam, round back, dan all the way down. Dan, kaki mendekat ke bokong kalian, satu kaki ke tabletop, satu kaki lagi ke tabletop, kita akan melakukan leg changes, kaki kiri turun, inhale, exhale, bergantian dengan kaki kanan, exhale. Kalian boleh tarik masuk tulang ekor kalian sedikit, supaya abdominalsnya tetap aktif. Di gerakan ini, bergerak dari hips, jadi kita tidak melakukan ini. Sudut dari lutut kalian tetap sama, kalian bergerak dari pinggul kalian. Tidak seperti ini, tapi pertahankan sudut lutut bergerak dari pinggul. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Buka tangan lebar, telapak tangan menghadap ke atas, spine twist supine. Inhale, twist. Kembali ke tengah. Lalu, kedua kaki turun. Inhale. Kedua kaki turun. Sekali lagi, kita bergerak dari pinggul. Inhale, twist. Exhale, kembali ke tengah. Inhale. Double leg tap. Exhale. Legs up. Satu kali terakhir. Bawa tangan overhead. Inhale. Exhale. Bawa dada naik. Tangan di samping, kita akan melakukan double leg stretch. Inhale, luruskan kaki. Exhale. Tekuk lagi. Inhale. Exhale. Bayangkan seperti kaki kalian memanjang. Reach out dengan jari-jari kaki. Luruskan. Luruskan. Kalian boleh merubah posisi. Telapak tangan menghadap ke langit-langit. Dua kali lagi. Inhale. Tangan di kaki-jari kaki. Tangan di kaki-jari kaki. Satu tangan di kaki. Kedua tangan di kaki kanan. Kaki kirinya lurus. Reach out. Luruskan. Bayangkan seperti kalian memanjang dari pinggul sampai ke jari kaki. Pertahankan ketinggian kaki kalian. Satu kali terakhir. Tekuk lagi kedua kaki. Tangan di samping pinggul. Bawa turun dada. Satu kaki turun. Satu kaki turun. Sekarang. Bawa satu kaki ke tabletop. Lurus ke atas. Kita akan melakukan small circle. Turun dulu. Buka sedikit ke samping. Bawa ke atas. Tutup ke tengah. Saya mulai dengan kaki kiri. Buka sedikit ke samping. Bawa ke atas. Tutup ke tengah. Perhatikan. Kalian seperti memanjang dari pinggul sampai ke ujung jari kaki. Aktifkan inner thigh kaki yang sebelah kanan juga. Supaya dia tidak seperti mau jatuh keluar. Satu kali lagi. Lalu kita akan reverse. Sekarang kita buka dulu ke kiri. turun ke bawah. Satu kali terakhir. Letakkan kaki kiri. Letakkan kaki kiri. Sekarang saya angkat kaki kanan. Lurus ke atas. Turun. Buka ke kanan. Bawa naik ke atas. Perhatikan kaki kiri yang berfungsi sebagai anchor. Yang telapak kakinya ada di lantai. Sadari bahwa seluruh telapak kaki menjejak di matras. Kita reverse. Kalian boleh tarik masuk sedikit tulang ekor supaya abdominals tetap aktif. Tekuk. Bawa turun. Sekarang masukkan tulang ekor. Engkat bokong kalian sedikit. Letakkan tangan di bawah. Kira-kira ibu jari kalian ada di samping tulang ekor. Tarik masuk tulang ekor. Rasakan bahwa seluruh lower back kalian itu ada di atas matras. Baru bawa naik satu kaki. Dua kaki ke tabletop. Buka ke frog position. Heels yang menempel. Dorong lurus ke atas. Hamstring dan inner thigh kalian aktif. Dua kali lagi. Kaki lurus ke atas. Point. Heels tetap menempel. Buka ke samping. Selebar kalian bisa. Tutup ke tengah. Tempelkan heels-nya lagi. Tiga kali lagi. Rasakan seperti kaki kalian sekarang memanjang. Reach out ke arah langit-langit. Dua lagi. Kembali ke paralel. Tekuk. Satu kaki turun. Satu kaki lagi turun. Sekarang berbareng menyamping. Kedua kaki lurus. Aktifkan inner thigh. Ada natural curve di bagian bawah badan kalian. Antara badan dengan matras. Angkat. Tekuk. Lurus. Dan turun. Dan turun. Angkat. Seperti kaki kalian. Diikat dari mulai pinggul sampai ke ujung kaki. Inner thigh-nya betul-betul aktif. Hamstring-nya aktif. Inner thigh. Sewaktu membuka keluar. Sewaktu kalian menekuk kaki. Usahakan supaya lututnya tidak terpisah. Tapi pakai inner thigh. Supaya lutut tetap menempel. Satu kali terakhir Tepuk kaki yang bawah Kaki yang atas tetap lurus Naikkan setinggi pinggul Putar dari pinggul ke arah dalam Internal rotation Sehingga ibu jari kaki kalian mengarah ke lantai Jangan putar dari Angkle atau pergelangan kaki Tapi putar dari hips atau pinggul Turun Bawa naik Rasakan otot bokong sedikit di bagian luar Empat kali lagi Dua terakhir Bawa turun setinggi pinggul Pastikan internal rotation dari pinggul Bawa ke depan Naik Turun setinggi pinggul Lalu kembali ke tengah Empat kali lagi Dua kali terakhir Sekarang bawa ke depan Lalu kita akan melakukan pauses Inhale Inhale And exhale Kaki lurus Kaki lurus Lutut kalian harus menental Satu sama lain Selama latihan ini Naik Tekuk Lurus Lurus Dan turun Dua kali lagi Satu terakhir Tekuk Tekuk kaki yang bawah Bawa naik kaki atas Setinggi pinggul Internal rotation dari pinggul Kalian Jari kaki mengarah ke lantai Rasakan otot bokong sedikit di bagian luar Empat kali lagi Dua kali terakhir Kaki tetap setinggi pinggul Bawa ke depan Naik Turun setinggi pinggul Kembali ke tengah Empat kali lagi Perhatikan Small curve Di antara badan kalian Dan matras Jangan sampai drop Jangan sampai tertutup Satu kali terakhir Sekarang bawa ke depan Drop and pulses Inhale Inhale And exhale Dua Tiga Empat Lima Inhale Dua Tiga Empat Lima Exhale Dua Tiga Empat Lima Satu kali terakhir Inhale And exhale Bawa naik Bawa naik lagi Kembali ke tengah Tekuk Sekarang Kita berparing Telungkuk Kita akan melakukan swimming Kaki lurus Point Aktifkan inner thigh Sedekat mungkin Kalau bisa Luruskan tangan Sekarang Naikkan kaki kiri Dan tangan kanan Tahan di sana Kaki kanan Dan tangan kiri Tunduk sedikit Sehingga tangan Di samping telinga Inhale Exhale In And exhale And inhale And exhale And inhale And exhale And inhale And exhale Satu kali terakhir Inhale And exhale Turunkan tangan Turunkan kaki Tangan di samping pundak Dorong ke Posisi Child Push Istirahat Sebentar Kita sudah selesai Semoga latihan ini Membantu Melatih Otot-otot Di sekitar lutut kalian Selamat men Selamat men Terima kasih.